Intro Halo sahabat Azi, Alzheimer's Indonesia Saya Geri Puraatmaja Saya adalah seorang caregiver Dan setelah ini nanti kita juga akan ngobrol dengan sahabat saya Amel yang juga seorang caregiver Tentang kebiasaan ODD Atau orang dengan dimensia Yang sering sekali memberikan pertanyaan berulang-ulang Oh macam-macam Pertanyaan ini bisa tentang jam Hari Bahkan lokasi sekarang ada dimana Itu bukan cuma satu atau dua kali Bisa berkali-kali Betul kan ya Amel ya? Setuju It's happened to me Amel, tapi Amel bisa gak kasih informasi buat kita Atau juga berdasarkan dari pengalaman Amel sendiri Apa ya yang sebaiknya kita bisa lakukan Pada saat ODD ini Mulai sering menanyakan hal yang sama Berulang-ulang Nah kalau Amel Mas Geri Amel perhatikan pertanyaannya apa Pertama Misalnya kalau tentang jam, hari, tanggal gitu Nah Amel rutinin untuk dia Kayak hari ini sekarang jam berapa ya? Nah Amel pakein dia jam tangan Jadi dia masih bisa lihat jam tangannya itu Oh hari ini jam berapa? Dia masih bisa lihat Kalau misalnya udah Dia selalu mau pake jam tangan sih Kalau di kasusnya Amel Tapi kalau mungkin kalau gak pake jam tangan Mungkin bisa taruh jam dinding di beberapa tempat Sehingga dia lebih memudahkan lihat jam gitu ya Kalau untuk hari sama tanggal Jamnya papi itu juga ada hari sama tanggal Jadi Amel melatih dia Ayo kita lihat jam Coba pi hari ini hari apa? Kalau di Amel hari ini hari apa? Tanggal berapa? Oh tanggal berapa ya pi? Amel juga lupa Eh coba 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 Kita lihat jamnya papi kan ada tuh Ada tanggal, ada jam, ada hari Coba dilihat, coba coba dilihat Terus akhirnya dia baca Tanggal berapa pi? Amel gak kebaca kok Coba coba papi yang baca gitu Akhirnya dia masih bisa coba untuk baca gitu Nah kalau tempat Biasanya tuh Amel kan suka ajak dia pergi Biar dia tuh gak terlalu menarik diri dari pergaulan Jadi Amel masih ngajak dia keluar Ketemu orang Sering begitu Dan weekend juga biasanya Amel sering ngajak dia pergi makan Keluar jalan-jalan Especially ini sebelum covid ya Nah itu selalu tuh Abis baru keluar Eh dia lupa Kita abis dari mana ya Aduh Aduh Rasanya hati ini merintih Kalau dia nanya ini Kita abis dari mana Akhirnya yang Amel kerjain adalah Oke Every time kita sampai tempat Ambil kartu nama Nah kartu nama dia taruh di kantong Nah jadi Jadi walaupun kita baru nyampe dan udah kita dimana Amel Oke Pi ambil kartu nama Tadang Ayo kita dimana Baca Akhirnya dia baca Oh iya Nanti udah selesai Kita misalnya dari satu tempat Di mobil Kita abis dari mana ya Keluarkan kartu Magic card Jadi cara Amel kayak gitu Mas Gary Jadi itu bikin rutinitas Buat dia Jadi every time dia nyampe Akhirnya Ke develop sendiri tuh mas Setiap dia nyampe Dia ambil kartu nama sendiri Every time dia sampai Saya minta kartu nama Saya minta kartu nama Akhirnya Ke develop dengan sendirinya Dan Cuman tetep Every time dia udah minta Every time dia lupa Yaudah Amel ingetin Keluarin magic card Gitu Mas Gary Itu salah satu cara Amel Pertanyaan berulang-ulang Ini sebenernya bukan Masalah yang Memberatkan buat ODD Tapi kadang-kadang Membuat kita sebagai Caregivernya Yang merasa jadi Frustrasi sendiri ya Amel ya Betul Setuju banget Mas Gary Apalagi kadang-kadang Kita lagi yang Dia nanya Di momen yang kita lagi Stress out banget Maksudnya harus Do everything In the same time gitu Kayak Aduh You're so annoying Baru tanya Udah nanya lagi gitu kan Jadi magic card Magic card Amel cuma kasih clue Magic card Keluarin Yaudah jadi Amel Saat lagi stress Magic card Amel gini Dia udah Oh iya dia keluarin Terus dia baca sendiri Jadi dia punya Activity sendiri Walaupun Amel lagi stress gitu Kadang-kadang It's help sih Mas Jadi Gak semuanya tergantung Sama Amel Atau depend on Amel Gitu loh Walaupun Yes I can tell He's depend on me Tapi minimal After I just give a clue Dan dia bisa bereaksi sendiri Oh iya Terus nanti dia baca kartu nama Lumayan lah Mas 5 menit Dia bacain alamatnya Dia ada dimana Baru abis itu Nanya Amel lagi Ya For me is Lumayan sih Gitu Mas Nah sahabat Alzi Alzheimer's Indonesia Ternyata Menciptakan Satu kegiatan kecil Yang bisa menjadi Kompensasi Untuk menjawab Pertanyaan berulang-ulang Oleh ODD Adalah salah satu Yang bisa dilakukan oleh Caregiver Sampai ketemu lagi Gitu Bawa Ternyata